Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua selamat datang kembali di Maksim Ojek Online Channel Di channel yang membahas seputar Maksim Driver dan juga Maksim Penumpang Nah di video kali ini teman-teman saya akan membahas tentang Bantuan dari YPSSI Nah bagaimana cara pengajuan dan juga syaratnya apa aja sih Supaya kita itu bisa dapat bantuan dari YPSSI Langsung aja disini teman-teman saya akan buka aplikasi Text drivernya terlebih dahulu ya Nah disini kita sudah masuk di menu tab order ya Aplikasi maksim untuk konderan disini ada 10 yang paling dekat Yang pertama ada di Pondok Santap Raja Gurami ya Daerah mana nih Daerah segala minder nganternya ke Syaguisa Aidy Nyamduil Ini rice bawel Cumi asin ya Terus juga ada lagi Jalan Darussalam Ganglanggar Orang Gabut Waduh ini fiktif biasanya kalau kayak gini Terus ini ada aduran fiktifnya kayaknya Indogrosir Tuh kan Di Debu Kalapak Dua ini resinya Ini fiktif teman-teman ya Ini juga sama Nah Banyak juga ini Nah disini balik lagi teman-teman Ke judul awal Tentang bantuan dari JP SSI Nah disini sudah ada pemberitahuan ya Di bagian obrolan Lalu di bagian pengumuman Kita akan cari dulu ya Bantuan untuk para korban ya Nah disini Untuk Jadi kan kita emang Dapat potongan tuh Tiap sebulan sekali itu Seribu rupiah kan Itu untuk Apa namanya Dana asuransi lah Asuransi bagi kita Nah untuk Meroleh bantuan Bagi korban Anda perlu menghubungi Kantor terdekat Layanan maksim Atau menuliskan Pesan layanan Yayasan Malului sorel ya Surat email Info At YPSSISocial.org Nah kayak gitu teman-teman Jadi disini Sarat-saratnya Kita bisa Lihat di bagian Dukungan ya Dukungan Lalu kita masuk ke Kabinet pribadi Pengemudi Nah nanti kita Bakal diarahkan ke Menu profil ya Dari Text driver Seperti ini teman-teman Terus kita Klik di bagian Menu ya Kita klik menu Lalu kita klik Di bagian Yayasan PS IE Nah disini ada Keterangannya Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia Nah disini ya teman-teman Anda dapat meminta Bentuan kepada Yayasan Melalui alamat Surat elektronik Info At YPSSI Socia Dot org Atau kantor maksim ya Kalau misalnya kita Nggak mau lewat Surat elektronik Tadi Atau email ya Nah disini Mempertimbangkan Pengajuan Dan pengambil Keputusan Mengenai Kompensasi Adalah tugas Para Pengacara Dan ahli Lainan Keamaran ekonomi ya Jadi nanti Bakalan dipertimbangkan juga Apa-apa yang terjadi Sama kita Dan disini syaratnya nih Ya Jika Tidak bersalah Itu yang pertama Dalam kecelakaan Melintas Terus yang kedua Ada Tidak berada dalam Pengaruh alkohol Atau obat-obatan Terlarang Terus mendapatkan Gangguan kesehatan Dalam misalnya Kecelakaan Terus yang terakhir Mengalami Cedera Pada saat Terjadi kecelakaan Atau Akibat tindakan Melanggar hukum Yang Dilakukan oleh Orang lain Selama Pelaksanaan Order Jika pengemudi Meninggal Klaim atas Pembayaran Biaya Kompensasi Dapat Diajukan oleh Orang-orang Terdekatnya Nah itu Teman-teman ya Tentang Syarat Kalau kita Mau ngajuin Bantuan Klaim Kepada Pihak maksim Malu YSAN YP SSI Semoga Disini kita bisa Berpenfaat Dan harus lebih Hati-hati tentunya Karena Kalau kecelakaan Kita Gak mau kan Kita pengenya selamat Ini hanya Sebatas Wanti-wanti Jaga-jaga aja Itu yang bisa disampaikan Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih